Assalamualaikum para viewer dan para subscriber ketemu lagi ya dengan channel masyami video kali ini saya akan memberikan tutorial singkat ya buat kalian yang ingin beli hp bekas atau jual beli hp bekas atau hp second ya itu bagaimana cara pengecekannya untuk lcd nya apakah lcd ini itu masih ori ataukah sudah pernah dilakukan penggantian dengan lcd kaw ya saya akan memberikan tutorialnya singkat saja saya buat sesingkat singkatnya ya langsung saja simak videonya nah disini saya punya hp vivo yang layarnya salah satu dari hp ini sudah pernah dilakukan penggantian ya dan yang satunya ini masih asli dan satunya sudah ganti pakai lcd kaw kalau dilihat secara kasat mata mungkin gak ada perbedaannya hampir sama mirip mirip sekali dari warnanya ketajamannya dan kecerahannya tuh hampir mirip untuk mengetahui apakah layar hp ini sudah diganti dengan yang asli ataupun dengan yang kw caranya adalah kita dengan mengaktifkan mode layar cerdas ya untuk di hp ini kita harus masuk ke pengaturan jadi pengaturan itu ada mode namanya mode layar cerdas kita aktifkan dulu apnya satunya ini pakai pin soalnya nah begini di pengaturan ya cari hidupkan dan matikan layar cerdas kita aktifkan begini ketika mode ini diaktifkan otomatis di lcd yang kw itu tidak bisa digunakan beda halnya di lcd yang original atau yang asli ya nah kita cek matikan begini kemudian kita ketuk dua kali di layarnya ini tik 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 dua kali nah terlihat ya di lcd yang satu yang sebelah kanan ini layarnya menyala sedangkan yang kiri tidak bisa menyala ini saya sudah lakukan dua berkali-kali tetap gak mau tapi kalau yang di kanan ini tetap mau menyala itu ya nah ini menandakan bahwa lcd yang sebelah kanan ini ini masih asli dan belum pernah dilakukan penggantian sedangkan yang sebelah kiri ini sudah diganti dengan lcd yang kw mudah sekali ya semoga video ini bermanfaat terima kasih ya salam youtuber jadi inilah bagaimana cara membedakan lcd kw ataupun lcd ori ya